Intro Keeper Persibandung Mario Londok adalah satu di antara pemain yang tak pernah diturunkan Persibandung di perhelatan resmi Liga 1 2022-2023. Selain Mario Londok, Erianto juga menjadi satu di antara pemain tak pernah dimainkan Persibandung di Liga 1. Lebih lanjut, Mario Londok didatangkan Persibandung di bursa transfer paru musim dari klub Liga 2 Persibura Jayapura dengan status bebas transfer. Mario Londok didatangkan untuk menambah stockkeeper Persibandung di musim 2022-2023. Sayangnya, sosoknya justru tidak pernah dipakai oleh Persibandung. Persibandung lebih memilih mempercayai posisi penjaga gawang kepada Teja Paku Alam, Reki Rahayu, Ima Dewi Rawan, dan Fitrul Dwi Rustafa. Mario Londok kabarnya akan out dari Persibandung pada musim 2023-2024. Keeper berusia 25 tahun itu kabarnya akan menjadi pemain pertama yang akan angkat kaki dari Persibandung. Kabar tersebut tampak pada ungkahan akun Instagram atruball22 pada Rabu 9 April 2023. Kompetisi Liga 1 2022-2023 telah berakhir dengan penutup PSM Makassar sebagai juara, diikuti oleh Persijak Jakarta dan Persibandung. Seiring dengan selesainya kompetisi, sejumlah pemain Persibandung telah mencapai masa akhir kontrak mereka. Namun, diam-diam Persibandung telah kembali mengikat sejumlah pemainnya. Hal itu diungkapkan oleh Direktur PT Persibandung bermarkabat Teddy Sayono. Sejauh ini, sesuai dengan rekomendasi pelatih, kita sudah memperpanjang kontrak pemain yang dibutuhkan, kata Teddy. Teddy memang tidak menyebutkan siapa saja pemain yang memperpanjang kontraknya. Namun, sejumlah pemain seperti Henener Riana, Deddy Kusnandar, Abdul Ajis, Febri Haryadi, hingga Bekam Putra Nugraha, masih memastikan diri tetap berseragam Persibandung musim depan. Sementara itu, Persib belum mengumumkan satupun pemain yang keluar seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh manajemen dan staf pelatih. Persibandung pun belum bisa memperkenalkan pemain baru meski tim lain sudah mulai bergerak. Teddy mengakui belum memperkenalkan pemain baru karena masih mengkomunikasikan dengan target pelatih Luis Mila. Sedangkan untuk pemain baru, kita pun terus mengkomunikasikannya. Ini hal biasa dan tim juga dalam keadaan kondusif, kata Teddy Sayono. Transfer menggemparkan berpotensi dibuat oleh Persibandung di musim 2023-2024 atau di priode mendatang. Mantan bintang Real Madrid, James Rodriguez, kabarnya masuk dalam radar bidikan Persibandung. Persibandung menjadi satu di antara klub yang disebut-sebut cukup sibuk buat mempersiapkan timnya untuk musim depan. Sederet pemain bintang dan berlebel timnas, kabarnya masuk dalam list belanja Persibandung, termasuk satu di antara James Rodriguez. Supporter Persibandung, Boboto pun sumberingat setelah tim kebanggaannya kepergok membidik ex-bayomuncen tersebut. Sebagian besar dari Boboto pun sudah menyerbu akun media sosial Instagram pribadi milik James Rodriguez. Dilansir dari akun Instagram ad James Rodriguez 10 pada minggu 16 April 2023, Boboto meminta James Rodriguez segera merapat ke Persibandung dan sudah mengucapkan selamat datang kepadanya. Diketahui, kabar ketertarikan Persibandung mendatangkan James Rodriguez diunggah oleh akun Instagram Adliga Wakanda Indonesia pada Kamis 20 April 2023. Melihat dari rekam jejak Persibandung, tak menutup kemungkinan buat Pangeran Biru berhasil menggait James Rodriguez. Menarik untuk dinantikan, apakah Persibandung bakal benar-benar mendatangkan sosok James Rodriguez? Atau rumor Pangeran Biru tersebut hanyalah sebatas kabar angin belaka? Terima kasih telah menonton!